selamat menikmati beliau ini adalah pengusaha kopi atau kopi bubun yang mempunyai produk bernama kopi talang teluk jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita tanya langsung kepada pengusahanya yaitu Mas Lili, ikuti saya terus, jangan simskip Assalamualaikum ini dia pengusahanya jadi kita akan langsung tanya detailnya tentang kopi talang teluk boleh ya Mas ya, kita minta keterangan lengkapnya tentang produk kopi talang teluk boleh minta waktunya ya oke kita lanjut mesin roasting ya Mas ya ini kapasitas berapa kilo Mas? ini maksimal 5 kilo maksimal 5 kilo ya ini bantuan dari kita sama pelagunan melalui diskus provinsi melalui bak terkenal terus ini apa namanya, selain untuk mencukupi produksi kopi talang teluk dibuka untuk masyarakat sekitar enggak? kalau untuk masyarakat sekitar yang mau minta tolong untuk jasai roasting-nya tetap kamilah ya oh iya 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 kan ayo, kan enggak enak juga ya nah ini juga termasuk bantuan ini mesin kiling-nya ya iya iya, asap spay time ini enggak fisik ya menggunakan listrik dulu kita coba ya ini ya, ini berperkecepat disini semua anggota kelompok tani kamu bekerja disini roasting, punya kiling atau punya packing sekitar menampung tenaga kerja sekitar 5 orang oke, terima kasih iya pemulai usaha kopi talang teluk ini terinspirasi dari mana? awalnya kami mulai membuat produk kopi olahan ini sekitar 4 tahun yang lalu kurang lebih dikarenakan apa saya inspirasinya dari kopi-kopi yang diluar ulu-bulu yang mungkin perpaduan kopinya itu hanya sekian persen itu aja masih lagu di ulu-bulu untuk itu saya membuat kopi yang bener-bener ori yang di ulu-bulu dengan cita rasanya khas ulu-bulu dan semoga saja nanti tujuannya kalau orang ulu-bulu itu kopinya ya kopi asal ulu-bulu terus ini ada berapa macam? kalau ini ada 3 varian 3 varian sebenarnya ini levelnya level 1 semua cuma di 3 varian ini yang pertama ini kita sebutnya ini regular pilihan dan maksudnya kopi ini proses petiknya dari merah, kuning, dan hijau itu jadi satu tapi murni ya? nah itu murni kita pilih kita grid A langsung kita proses ke mesin kita yang naik ke varian yang kedua ini namanya ini yang ini namanya peti merah pilihan peti merah pilihan ini prosesnya hangi prosesnya hangi kita bener-bener pilih di pohon itu yang bener-bener merah mas ini yang bener-bener merah kita asortasi lagi kita asortasi baru kita olah ke proses selanjutnya terus untuk yang varian yang ketiga ini yang grid 1 nya ini sama peti merah cuma dia organik di kebunnya perlakuannya non kimia tidak menggunakan pesticida, herbici, dan sebagainya murni pupuk kandang dan pupuk alam ini juga diproses secara hangi juga dengan menggunakan mesin palper jadi kualitasnya nah ini sebenarnya kualitas-kualitas cafe yang dua ini cuma harganya tetap oke untuk di masyarakat itu sangat berbalik gitu mas ngomong-ngomong varian ini kan sudah ada beberapa nih ya iya 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 modal pertama untuk mulai memproduksi kopi ini sekitar berapa? kalau modal yang berbentuk rupiah itu nggak terlalu banyak mas karena waktu itu kami belum punya mesin jadi saya kerjasama dengan temen dengan pihak ketika untuk jasa roastingnya otomatis kita hanya bayar jasanya tapi kalau untuk permodalan di kopi buku ini paling awal itu apa ya mas ya paling bungkusnya aja karena kopi kita punya sendiri waktu itu kan karena jumlahnya masih kecil saya dengar pemasaran sudah tembus ke pasar online ya kalau online alhamdulillah sih sudah mas karena untuk media sosial sekarang kan sangat mudah untuk wilayah Nusantara Indonesia kami sudah siap ada juga reseller-reseller di luar-luar provinsi luar-luar pulau juga sudah ada iya kemudian kalau sampaikan kepada topi Indonesia cara mendapatkan kopi melalui online seperti apa? kalau untuk mendapatkan produk kopi talang teluk ini yang paling rame ini di Tokopedia atau di TikTok shop mas terus di Shopee juga ada namanya apa nama ini mas kopi talang teluk kopi talang teluk sama saja jadi pemirsa apabila ingin melihat atau ingin mencari atau ingin membeli kopi talang teluk secara online bisa di workshop atau melalui tiktok langsung saja ketik kopi talang teluk mungkin bisa dilengkapi dengan kecamatan Ulu-Bulu pasti akan muncul iya betul sekali ataupun di Facebook di marketplace nya ada juga nah kemudian mengingat ini sudah menembus pasar online omset perbulannya berapa mas? kalau omset perbulan itu rata-rata di 9-12 juta oh luar biasa sekali kotor tapi ya itu ya terus ada tambahan lagi mas karena ini jejak digitalnya sangat mudah Alhamdulillah kita yang rutinitas itu di Selandia baru Yuzilan itu per enam bulan sekali yang ini dengan yang ini bisa dicek nanti di tiktok kami itu ada kok postingan-postingan orang-orang barat itu iya mantap sekali jadi sudah sampai luar negeri iya betul sekali jadi tidak diragukan lagi kualitasnya terus untuk perizinannya mas ini ada di gas PRT masih lama ini terus halalnya sudah siap juga jadi insya Allah aman untuk konsumsi jadi perkemasan ini beratnya berapa mas? semuanya 200 gram bersih semua dalam kemasan 200 gram aluminium foil jadi ini tahan sebelum dibuat 1 tahun kalau foil kalau pasti hanya 6 bulan oke terima kasih mas terima kasih mas selamat menonton! selamat menonton! Itu bantuan ke Pertamina Bukita Asam Bandar Lampung malahan ini kan. Hampir 60-an juta ya.